Akibat digugat cerai, seorang suami di Koja, Jakarta Utara tega membakar istrinya. Api ikut menyambar pelaku dan kedua orang tua korban serta nyaris membakar rumah. Rumah kontrakan di Jalan Mawar, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara ini nyaris tangus terbakar, kini diamankan polisi. Di lokasi ini, pelaku R yang datang mencari istrinya langsung menyiramkan bensin pada korban dan langsung menyulutnya. Ayah korban yang berada di rumah sempat berupaya merebut korek api dari tangan pelaku namun gagal, hingga api membakar tubuh korban, ayah korban, dan juga pelaku. Melihat tubuh putri dan suaminya terbakar, ibu korban mencoba menolong, namun justru ikut terbakar. Sementara pelaku yang juga terbakar mencoba kabur, ditangkap warga. Kejadian ini dipicu karena R emosi. Istrinya A.N. yang usianya belum mencapai 20 tahun meminta cerai, akibat sering mengalami kekerasan saat tinggal di Brebes, Jawa Tengah. A.N. tak sanggup lagi hidup serumah dengan pelaku yang berusia 30 tahun, lalu kabur ke rumah orang tuanya. R datang menyusul hingga terjadi insiden pembakaran. Korban mengalami luka bakar hingga 80 persen di suku jur tubuhnya, begitu juga kedua orang tubuh korban yang mengalami luka bakar sekitar 50 persen, termasuk pelaku. Pelaku dan korban ini suami istri, Pak ya? Suami istri. Dia mau cerai katanya. Mau cerai, udah sempat mau tanda tangan. Sebelum itu ada pengancaman dari HP. Kamu nanti saya siram bensin kamu. Jadi siapa itu, Pak, korbannya? Korbannya yang utamanya ya pelaku. Ya pelaku juga terbakar juga sama bapaknya. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di RSM setelah dirujuk dari RSUD Koja. Kedua orang tua korban kini dirawat di RSUD Koja, sementara pelaku dirawat di rumah sakit Polri Keramatjati. Pelaku terancam tentang pembakaran yang sengaja dilakukan menyebabkan kerugian material dan membahayakan nyawa manusia terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan melaporkan.